Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau beli ikan dengan jagung Jadi yang kira-kira sepadan Kemudian cara bartering yang ditinggalkan Diganti dengan perkara yang lebih berharga Yaitu berubah uang Dulu ada orang Beli sapi Ya mungkin dengan garam Dengan kedelai Ada orang Kelaut Penelayan Makan daging Kambing Orang daratannya Tukar Berapa kilo Berapa kilo daging Berapa kilo Ikan ditukang dengan berapa kilo daging Setelah itu diganti dengan Uang Uang pertama kali dicetak Dari tanah Setelah dari tanah Dari Perunggu Setelah dari perunggu Dari emas dan perak Yang emas dinamakan Dinar Yang perak Yang dinamakan Tirham Uang ini di riwayatkan oleh Imam Wahab bin Munbah Ini Sejak awal penciptanya Sudah bermasalah Jadi ketika pertama kali Diciptakan uang Ya Mungkin bisa zaman Rumawi Ya mungkin bisa zaman Yunani Bisa zaman Nabi Sulaiman Dan lain sebagainya Pertama kali Uang yang pertama kali dicetak Istilahnya Induk dari semua uang Yang berupa Mas atau perak Itu pertama kali diambil dulu Iblis Setelah itu Dicium uang itu Mas dan perak itu Cium oleh Iblis Maka Iblis Menyumpai Uang itu Uang emas dan perak Siapa yang mencintai Kalian berdua Alwain liman Ahabba kumah Siapa yang mencintai Kalian berdua Uang diram Uang emas Maka dia akan celaka Walaupun caranya Halal Makanya walaupun Kita bekerja dengan halal Jual beli Transaksi Tetap harus ada Penyucinya Supaya tidak Wail Tidak rusak Apa Dengan zakat Dagang sudah sampai Hisopnya Supaya tidak Rusak Walaupun Cara mencari Halal Apalagi yang haram Apalagi yang haram Kalau mencari Pake cara Riba Menipu Dan sebagainya Maka Alwail Sumalwail Ini disumpahin oleh Iblis Nah Sumpahnya Iblis Mohon pada Allah Siapa yang mencintai Uang Walaupun dengan cara halal Maka dia akan rusak Apabila Nyari dengan cara haram Maka akan rusak Dan terus Rusak Jadi makanya Awal itu Uang itu Sejak awal Ada masalah Gitu Kalau zaman dulu Uang itu kan Satu dinar Bisa beli Seekor kambing Itu dinar Sekarang Kalau pake Dinar Emas Ya bisa Apalagi uang Sekarang Semakin menjadi Maka intinya Uang Dari awal Penciptaannya Sudah dicium oleh Iblis Dan disumpahin oleh Iblis Uang ini Siapa yang mencintai Kamu Walaupun dengan Cara halal Maka dia akan rusak Apalagi dengan Cara yang Tidak benar Haram Subhanallah Maka kita berlindung Kepada Allah Dari Lujuk rayu Iblis Tipu daya Iblis Dari uang Maka semoga kita Diselamatkan oleh Allah Dari fitnah uang Ya Amin ya rabbalalami Assalamualaikum Nabi Muhammad Semoga kita semua Semoga kita semua Diselamatkan oleh Allah Dari fitnah uang Amin Surah Nabi Muhammad Orang itu punya uang Masalah Gak punya uang yang masalah, ya gak? Ganti duit ya punya orang duit-duit ya bingung Nyimpen neng-neng di, gawih apa, kayak gini, kayak gini, gitu kan? Nafis ente, turung leses, gitu kan? Gitu duit Kenapa? Karena itu, ini yang disumpahi oleh B Uang itu dicium oleh B pertama kali Dan disumpahi, siapa yang nyintai kamu, walaupun dengan jalan halal, akan rusak Apalagi dengan jalan haram, alwayel, sumalwayel Dia akan hancur, saya hancur-hancurnya, kata-kata Sumpahnya iblis kepada uang Gila dan ucap lagi Kata-kata, sebuah Kata-kata, 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 kata-kata Kata-kata, kata-kata, kata Dr.pedlasse Tak, yaa Tasiru dating Minatuam ikub Seorang yang kaya raya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami itu orang kaya, kami itu orang sejahtera, kami makan apa saja yang kami mau. Karena kekayaan kami, karena uang kami, dan karena tanah perkebunan kami yang sangat luas, karena sanging kayanya kami, kami bisa makan apa saja ya Rasulullah, kami bisa beli apa saja ya Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW, wahai bapak-bapak orang kaya, orang-orang kaya. Terus setelah kalian makan makanan ini, makanan ini, makanan yang enak ini, yang mahal ini, ujungnya jadi apa Pak? Misalnya orang Jawa, ya jadi sesuatu yang pasti Rasulullah tau lah, ya kan? Jadi air kencing dan kotoran kan? Ih bener itu ya Rasulullah SAW, itulah dunia. Sebanyak apapun kalian mengumpulkan dunia itu, sebagus apapun kalian membangun rumah itu, memakan makanan itu, memakai pakaian. Jadinya cuma baulah itu, akan jadi kotoran, semewah apapun kalian makan. Dunia juga seperti itu, walaupun kalian mencintai. Kalian menumpul-menumpul harta seapapun, ujungnya cuma satu. Kalian pasti akan menjadi, apa, ujungnya daripada kecintaan kepada dunia. Ujungnya kalian cuma menjadi mayat, ya, yang bercampur dengan air nana. Dengan, apa, cacing-cacing tanah, ya, yang menjijikan, itulah udungnya mencintai dunia. Maka, seluas apapun manusia mempunyai tanah, mempunyai bangunan, mempunyai kekayaan, ujungnya cuma satu. Dia akan berada di tanah galian. Gini macam, galian apa? Galian ku, kubur. Dia akan memeluk tanah, akan digerokoti oleh belatung, bahkan kotorannya sendiri akan bercampur. Jadi, intinya, ujungnya dunia ini adalah mayat. Kalian akan jadi mayat. Maka, jangan memuja dunia. Karena ujung dunia, kalau makanan itu hanya menjadi air kencing dan kotoran. Kalau rumah akan menjadi bangunan tua yang lapo dan rusak. Kalau pakaian hanya menjadi kain rombingan yang mungkin dibuat untuk bersih-bersih najis. Iya, gak? Gini, Ujung? Itulah dunia. Maka, jangan cintai dunia. Tapi, cintailah orang yang menciptakan dunia. Siapa? Allah, Allah, Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, mongko uqibatunna mongko jensiksa soba sama wati wal arudi kulna mongko matur soba sama wati wal ardi wal jibal ya rabbi dopingan nahnutawikita musakharatin hidabiro kangkinri di amerika maring berkorotuan perintah tuan lanuliti warang Arab nasabro kita sawapan in kanjaran wala ikopan orang yang siksa kulna ngucap soba kita dalika in mengkono-mengkono nahnu musakharatin li amerika khaufan kronawati wakasyatan lan ing wati wat aziman lan ngekongaki li dinil lahimaring akaman ya Allah ala yuqibna ing yanta ora nyiksa nyiksa ya ayyilahi wakimman ingat ora jumaneng soba sama wati wal ardu ora bisa jumaneng soba sama wati wal ardu ku hengtin la mukhalafatan rakrana nulayani di amri maring perintah Allah ayyilahi wakimman soba sama wati wal ardu wal jibal ayyilahi wakimman ayyilahi wakimman soba sama wati wal ardu wal jibal haing amanah wa syfakna lan wati soba sama wati wal armin ha sanging amanah wa hamalan klemgawo haing amanah soba al insan menungso inna wa yuqibna insan bukana ona soba insan Allah ta'ala menciptakan makhluk yang bernama amanah amanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kemaluan kemudian mata telinga tangan kaki jadi mata telinga mulut tangan dan kaki tapi yang pertama kali diciptakan amanah adalah kemaluan ini amanah apa itu ya Allah itu amanah wahai langit wahai duni wahai gunung-gunung mau gak kalian membawa sesuatu yang jikalau kalian membaik kepada sesuatu tersebut maka kalian akan menjadi pemimpin dari semua yang kuciptakan tapi jikalau kalian mendurakaiku gara-gara amanah itu maka kalian akan kusiksa dan menjadi makhluk yang disisa terberat dari semua makhluk-makhluk maka langit bumi dan gunung bertanya apa itu amanah itu berupa apa ya Allah pertama adalah kemaluan kedua adalah mata ketiga adalah telinga keempat adalah mulut kelima adalah tangan keenam adalah kaki jadi kemaluan mata telinga mulut tangan dan kaki itu amanah kalau kalian bisa membawanya kalian bisa memimpinnya dengan baik kalian akan menjadi makhlukku yang paling tinggi derajatnya tapi kalau kalian tidak bisa maka kalian akan kusiksa menjadi makhluk yang paling ingat dari semua makhluk yang mencintakan maka langit dan bumi kami tidak mampu ya Allah kami tidak berani coba tanya saja si Adam Mbak Nabi Adam mau tidak kamu bawahnya Salam Mbak Nabi Adam Mbak Nabi Adam Mbak Nabi Adam